Halo semuanya, ketemu lagi di channelnya Yosepin ES dan kali ini mari kita membuat brownies panggang ini sebenarnya caranya gampang-gampang susah tapi kalau misalnya udah tau triknya tuh gampang banget membuat brownies panggang nah ini untuk resepnya, silahkan di pause dan di screenshot nah pertama-tama kita lelehkan dulu coklat 200 gram beserta margarin disini saya pakai margarinnya sekitar 150 gram nah ini dilelehkan dengan cara double boiler jadi pancinya tuh tidak langsung terkena oleh api agar tidak bau gosong nanti coklatnya nah setelah sudah leleh, aduk-aduk sebentar dan diamkan lalu kita lanjut ke step 2 nah di step 2 ini, cecahkan dulu 3 butir telur dan juga gula pasir nah disini kita kocok dulu telurnya sampai setengah mengembang lalu diamkan gula pasirnya hingga benar-benar leleh kalau misalnya tidak leleh, nanti ditakutkan lapisan gulanya di atas tuh tidak keluar jadi diusahakan setelah telur dan gula tercampur ini dikocok-kocok terus didiamkan dulu beberapa saat, pokoknya sampai gulanya leleh ya tidak ada gumpalan lagi nah setelah itu baru kita campur dengan bahan-bahan keringnya disini aku pakai 100 gram tepung protein sedang dicampur dengan 35 gram susu bubuk dan 45 gram cocoa powder ditambah dengan setengah sendok teh garam itu untuk membuat rasa coklatnya nanti lebih enak dan setengah sendok teh vanili supaya tidak bau telur setelah larutan telur dan gula didiamkan kita kocok lagi sampai mengembang sampai keluar buih-buihnya telurnya lalu kita campurkan lelehan coklat dan juga margarin ke dalam telur dan gula nah setelah sudah tercampur rata bahan 1 dan 2 yang bahan liquidnya, bahan cairnya lalu kita campurkan bahan yang keringnya yaitu yang tepung tadi ya tepung, susu, coklat, garam dan pokoknya bahan keringnya selamat menikmati kita aduk hanya sampai tercampur rata saja dan jangan terlalu lama mengaduk karena nanti bisa keras nanti adonannya nah kalau sudah tercampur rata dan teksturnya akan sekental ini nah ini sudah siap untuk ditaruh di loyang nah untuk loyangnya ini saya pakai ukuran persegi ukurannya saya lupa antara 15 atau 20 nah alternatif dari kekurangan atau kehabisan baking paper kayak saya ini bisa menggunakan margarin ya kita oleskan loyangnya full dengan margarin dan disini karena saya menggunakan sekat jadi sekatnya juga saya oleskan dengan margarin nah disini karena saya menggunakan sekat nanti untuk panggangnya akan saya kurangi waktunya karena di sekatnya itu kan nanti sudah mengantarkan panas jadi otomatis adonan akan bisa cepat matang ya jadi saya panggang antara 25 sampai 30 menit dan terus dipantau ya jadi biar tidak ada gosong kalau sudah keluar lapisan gula diatasnya seperti ini dan ditusuk juga sudah tidak ada yang lengket banget nah ini diamkan sebentar matikan ovennya dan ini sudah matang ya dan siap untuk diangkat tunggu sampai dingin dan bisa langsung disajikan ini rasanya enak banget dan rasanya coklat banget kalau misalnya mau dimasukkan ke kulkas ini bisa lebih enak lagi karena nanti tekstur coklatnya itu bisa membuat browniesnya ini tuh lebih chewy gitu loh pokoknya rasanya tuh enak banget diminum pakai susu putih tuh enak banget atau diminum pakai kopi pahit juga enak nah bagaimana info yang saya bagikan apakah kalian suka dan mau mencobanya gampang banget kan nah untuk kalian yang suka terima kasih dan yang sudah menonton juga terima kasih banyak jangan lupa di like di subscribe dan untuk yang mau berdiskusi juga boleh banget yang mau memberikan kritik dan saran juga boleh banget dan apalagi ya kalau misalnya ada kata-kata yang mungkin kurang sopan saya juga mohon maaf sampai ketemu di video selanjutnya dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati